Om Swastiastu, Kerama Bali dimanapun berada, salam sehat untuk semua. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan memfasilitasi 202 Komunitas Seni untuk melakukan pergelaran seni secara virtual. Fasilitasi ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah Provinsi Bali untuk tetap menjaga semangat kreatif seniman dan pekerja seni pada masa pandemi COVID-19. Saya berharap dengan pergelaran seni ini, seluruh kerama Bali, terutama generasi penerus, semakin mencintai dan selalu bergerak untuk memajukan seni dan budaya Bali. Terima kasih, selamat menyaksikan Om Santi 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 Om. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Keragaan dan komentasan seni melalui media virtual yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali beserta UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bertujuan untuk tetap menjaga elan kreatif seniman Bali di tengah pandemi COVID-19. Kerjaan ini diharapkan untuk tetap mengemakan, mengaktualisasikan visi pemerintah Provinsi Bali 2018-2023, Nangun Satgerti Loko Bali. Terima kasih telah menonton! 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 Ayo kita berdiam diri dalam rumah Tutup rapat-rapat pintu, jendela, dan semua lubang dalam rumah kita Virus ini berbahaya Betul, virus ini sangat berbahaya dan sudah besar sekali Dia sudah ada di depan rumah kita Di depan pintu rumah kita bahkan Kita harus benar-benar diam di rumah Ayo kita berdiam diri dalam rumah Tutup rapat-rapat pintu, jendela, dan semua lubang dalam rumah kita Virus ini berbahaya Betul, ini ciri-ciri dunia akan kiamat Tuhan, tolonglah kami, kasihanilah kami Bagaimana dengan usaha hamba, usaha macet Bangkrut Gak punya uang Sekarat Belum makan Belum bayar tagihan Perut sembelit Utang melilis Utang melilis Ayo kita berdiam diri dalam rumah Tutup rapat-rapat pintu, jendela, dan semua lubang dalam rumah kita Virus ini berbahaya Batu, ayo kita berdiam diri dalam rumah Batu, ayo kita berdiam diri dalam rumah Tutup rapat-rapat pintu, jendela, dan semua lubang dalam rumah kita Virus ini, virus ini berbahaya Kiamat Kiamat sudah dekat Kiamat sudah dekat Kiamat sudah dekat Di dunia ini banyak sekali pendosa yang berkeliaran Ada yang terang-terangan berbuat dosa Mencopet, menjamret, menculik, membunuh Dan bahkan ada yang ngebom Dan yang tidak terlihat pun banyak loh Ada yang pura-pura menjadi sales Dengan menawarkan barang dengan harga yang murah Ada juga yang membaca akun media sosial seseorang Untuk mendapatkan pulsa Dan ada juga yang pura-pura menjadi orang suci Dengan mengajarkan ajaran-ajaran agama Tetapi sejatinya ingin memecah belah dan meruntuhkan bangsa ini Itulah yang membuat Tuhan murka Itulah yang membuat Tuhan marah dengan kita Maka sekarang Tuhan memberikan kita hukuman Dengan menurunkan penyakit ini Tuhan sudah menurunkan penyakit Ini sangat mengerikan Tidak Bayangkan saja Panas sedikit saja bisa mati Bahkan batu pilek bersin pun mati Jika kita bersentuhan Juga bisa mati Apalagi kalau berhimpitan Kelarlah sudah Jangan-jangan virusnya sudah ada depan rumah kita lagi Atau jangan-jangan dia Atau dia Eh kamu ya Kamu yang bawa virusnya Atau jangan-jangan Aku Ah ini sebuah kutukan Benar Benar sekali Ini adalah kutukan Mengerikan Sampai kapan Tuhan akan marah dengan kita ya Apa memang benar? Kata orang-orang tua Yang mengatakan bahwa bumi ini sudah tua Bumi tua renta ini sudah tidak sanggup menahan perilaku kita Tuhan pun juga bingung Mau mengabulkan doa siapa dan dimana Karena saking banyaknya yang memohon Mau ini Mau itu Ingin ini Ingin itu Di sini Di situ Semuanya memohon Maka dari itu Tuhan memberikan kita hukuman Tuhan memenjarakan kita Sampai kapan kita akan terpenjara dengan rasa ketakutan ini Kita sedang terkurung dalam jeruji ketakutan yang sangat mengerikan Begitu mengerikan Apa yang bisa kita lakukan? Sampai suamiku berkata Bu Bapak di PHK loh Pusing sekali Belum lagi sisul lo Bu Paketnya putih habis buat online class Aduh Alaku Lalu si bungsu dan soal-soalnya Bu Apa nih bu soalnya nih bu? Dia ngerti gak loh Ibu juga marah-marah ya kerjaannya Hilang lo teh adek Apa yang harus aku lakukan? Aku harus bagaimana? Ayo kita berdiam diri dalam rumah Tutup rapat-rapat pintu, jendela, dan semua lopak dalam rumah kita Virus ini berbahaya Bagaimana caranya kita bertahan hidup? Virus ini mengintai dimana-mana Dia bisa datang kapan saja Dan dari siapa saja Dan tidak ada satu orang pun Yang bisa meramalkan Kapan virus ini datang dan pergi Anu Bahkan Semua ilmu pengetahuan runtuh Keyakinan pupus Teori hancur Dan kesaktian pun tiada guna Anu Kekayaan Kekayaan habis Bisnis Bisnis mangkrat Ekonomi tidur Semua hancur Kita Kita sedang menunggu giliran Untuk diterkam Dimakan Dan ditelan hidup-hidup olahnya Tidak Tidak mau Tidak mau Aku Aku harus berlindung Aku harus berlindung diri Aku harus menunggu diriku Agar virus itu tidak dapat mencariku Aku harus berlindung Aku harus berlindung Aku harus berlindung Aku harus berlindung Dan Dan dia tidak akan mencariku Dengan begini Dengan begini aku akan aman Aku aman Dan aku tidak akan sakit Aku tidak akan sakit Sekarang Aku sudah aman Aku Sudah punya jimat disini Hei virus Pergi Pergi Virus Pergi Virus Pergi Jangan Jangan dekat-dekat Rumahku Apa Kasusnya semakin meningkat Apa Desa kita Sona merah Sona hitam Tidak Apa gunanya aku memasang Jimat ini Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Ini artinya Aku akan miskin Sesuap nasib pun Akan sulit dicari Kenapa ini terjadi Sampai kapan Sampai kapan Sampai kapan Ayo Ayo Kita berdiam diri Dalam rumah Duduk rapat-rapat Pintu Jendela Dan semua Lobang dalam rumah kita Virus ini Berbahaya Weh Masuk rumah Masuk rumah Darurat Darurat Buang apa Tuman Rasa sayang Rasa sayang Ikan hiu Layang I love you Sayang Setelah terjadi Bencana Seperti ini Mereka kemudian Mencari Kami hitam Mulai dari Menalahkan Tuhan Menyalahkan Alam Menyalahkan Hewan Dan juga Menyalahkan Manusia Lainnya Mereka mengatakan Tuhan Sudah tidak sayang Tidak peduli Tidak care Tapi apa Tuhan juga Tidak menggubris Kasihan Setelah menyalahkan Tuhan Menyalahkan Tuhan Mereka kembali Menyalahkan Alam Mengatakan Alam Sudah tua Sudah reot Sudah Sudah Yauni Dan Alam Alam juga Alam Dilihat yang nyahut Dicuai Setelah menyalahkan Alam Mereka kembali Menyalahkan Hewan Mereka mengatakan Virus ini berasal dari Kelawar Sapi Kambing Gajah Budanil Jerapah Bung Puyuh Dan juga Buaya Buaya Jantan Buaya Betina Buaya Darat Buaya Darat Lelaki Buaya Darat Buset Lelaki Buaya Darat Buset Setelah menyalahkan Hewan Mereka kembali Menyalahkan Manusia Menyalahkan Pemerintah Perdagang Presiden Menteri CCI Hingga Elit Global Dan ujung-ujungnya Ujung-ujungnya Aku yang disalahkan Tapi apa Aku Aku juga tidak peduli Aku tidak peduli Dan berikutnya kita akan pantau data terkini Persebaran Corona di Indonesia Penambahan kasus COVID-19 Kembali mencetak rekor tertinggi Yakni 1.331 kasus Sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Hingga Kamis 18 Juni 2020 Mencapai lebih dari 42.700 kasus Sementara pasien yang sebut terus bertambah Menjadi lebih dari 16.000 orang Dan yang meninggal bertambah menjadi 6 atau bertambah 63 orang Menjadi 2.339 orang 2. Instruksi Gubernur ini Berisi A. Memperkuat Pembatasan warga beraktifitas Di luar rumah Dengan 1. Belajar di rumah Kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik Pada jenjang pendidikan dasar Sampai dengan pendidikan tinggi Dilaksanakan di rumah Dengan menggunakan media pembelajaran secara daring atau online 2. Bekerja di rumah Pertama Penyenggaran administrasi pemerintahan oleh para pegawai Diupayakan dilaksanakan dari rumah Kecuali yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung 2. Kegiatan bisnis atau swasta Diupayakan dilaksanakan dari rumah Kecuali untuk kegiatan memberikan pelayanan secara langsung 3. Beribadah di rumah 3. Beribadah di rumah Inilah saatnya Bekerja bersama-sama Saling tolong-menolong Dan bersatu padu Gotong-royong Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat Agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal Di awal kemunculannya virus ini disebut sebagai senjata biologis Tiongkok Yang bocor di labnya di Wuhan Terus ada yang bilang sebaliknya kan Kalau misalnya ini sebenarnya senjatanya Amerika buat ngejatuhin Tiongkok Iya kan Iya dan narasi itu menariknya didegungkan oleh media-media pro Kremlin atau pro Rusia Dimana kita tahu lah ada sengketa antara Rusia dan Amerika Corona 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 bisa dihilangkan dengan antibiotik Sihk Aduh Aduh Zaman sekarang masih aja ada hoax-hoax gini Gimana ini ya Tuhan Bisa-bisanya orang-orang Buat berita kok Bohong lho Enggak ada bener ini Corona Corona konspirasinya Cina Tapi masa ya Buat ngurangin penduduk Cina buat virus Beguyu nih Dara unduk Penyebaran virus Corona Bisa melalui gigitan nyamuk Waduh Gigitan nyamuk bisa Terkena Corona Jimat 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 Lindungilah aku Jimat Jimat Lindungilah aku Jimat Virus Corona Bisa disembuhkan dengan minum-minuman keras Masa bisa ya Berarti Sebentar lagi sembuh dong Cuman minum-minuman keras dong Kata bapak dulu deh Rasa sayang Rasa sayang Sayang Lihat dari jauh Rasa sayang Sayang Rasa sayang Rasa sayang Lihat dari jauh Rasa sayang Sayang Kalau ada sumut di ladang Boleh kita menumpang mandi Kalau ada umur yang panjang Boleh kita berjumpa lagi Rasa sayang Rasa sayang Sayang Lihat dari jauh Rasa sayang Sayang Wah, sekarang virus ini makin mematikan Bukan mematikan karena menjangkiti tubuh-tubuh manusia Tapi menjangkiti nalar manusia juga Lihat, mereka sekarang terkecah belah karena isi berita Mereka sakit karena banyak berita yang menjejali kepala-kepala mereka Yang menghilangkan nalar dan juga logika mereka Sekarang, bukannya sering menjaga, malah sering menyalahkan Nah, sekarang bukannya mencari obat, malah sering mencari pendukung Pendukung teori A, teori B, teori anti-pemerintah, teori pemerintah, teori ini, teori itu Ini kan tentang penyakit, bukannya sering bener-beneran teori kan Rasa sayangin, rasa sayangin, kelihat dari jauh, rasa sayang-sayangin Eh, orang gila itu, masih aja dia bertingkah Ibu, itu bapak-bapak siapa yang seju musir dia dari siapa? Oh, iya, 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 kamu kata-i mau Impossible, Bali, ini, ya, vaan, please, pergi, 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 pergi Aku hanya dihujang hujatan. Aku hanya dihujang cacian, dan aku hanya dipandang sebelah mata. Sekarang gila, pikir-pikir kalau bicara, omong kosongmu itu buat desa ini makin letah, makin darurat, makin mencekam dan mengerikan. Eh, lelaki gila. Lelaki gila, jelek, gembel, kumel. Tahu apa sih kamu tentang penyakit? Tahu apa kamu tentang politik? Tahu apa kamu tentang agama? Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Jadi mendingan hentikan saja tuh celotehanmu, dan segera pergi. Pergi kamu dari sini. Mengganggu kenyamanan kita saja. Oh Tuhan, cobaan apa lagi yang kau kirimkan para keluarga kami? Penyakit datang, penyakit datang, ini datang, itu datang, semua datang. Kini, seonggok manusia penyakit datang, membuat otak jiwa dan hatiku merasa tak tenang, tak nyaman, tak tentram. Jimat, 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 buatlah aku tenang, buatlah aku nyaman, Jimat, 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 Jimat. Aduh, 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 aduh. Ini benar-benar meresahkan. Kamu itu seharusnya ditangkap dan diadili di balai desa. Kedatangan kamu ini, selain membawa penyakit, juga membuat kekacauan di desa ini. Eh, dasar orang gila, selain disemprot disinfektan, selain disemprot oleh disinfektan, kamu seharusnya disemprot oleh racun. Makan, 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 hilang, hilang, hilang. Mati kamu. Karena sekujur tubuhmu itu adalah penyakit. Mereka sudah tidak peduli dengan orang seperti itu. Mereka hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Pada hal sudah mempunyai tabungan yang menimpa. Tetapi mengaku yang paling miskin. Kalau mereka yang paling miskin, lalu aku ini apa? Tidak ada guna aku berteriak meminta diberhatikan. Tidak ada guna aku berteriak meminta keadilan. Karena aku cuma buncuran debu tidak berarti. Tuh. Kan benar? Suara orang kecil, apalagi miskin, apalagi dianggap gila seperti aku ini, Tidak akan ada artinya. Suara kebenaran akan dibungkam dengan suara orang banyak. Sekalipun mereka yang salah, dan aku yang benar. Surya Siyung Surya Siyung Surya Siyung Oi, hidup lah uspawan izu. Manis manusia Juro Kau jatuhi manis Di segihanian Kan benar? Jumlah semua orang yang lain Terima kasih telah menonton 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 Kita bisa menonton Terima kasih telah menonton Ketakutan Dari dari Sinar Jikalau kita Bahwa Sinar itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jikalau Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton